Jokowi Menyebut Perkembangan Produksi PT Pindad Namun, saat ini PT Pindad juga melakukan perkembangan cepat di bidang kendaraan tempur. Dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Di tahun 2022, peringkat tindat sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79 tahun 2022. Kita pergerakan tahun ini sudah masuk ke, tahun 2024 kita pergerakan akan masuk ke angka 60. Tetapi di 2025 kita sudah masuk ke top 50. Melihat perkembangan tersebut, Presiden meyakini industri pertahanan Indonesia akan masuk ke dalam peringkat 50 besar dunia pada tahun 2025 mendatang. Presiden mengatakan bahwa peringkat PT Pindad berada pada posisi 79 di tahun 2022 yang lalu. Selain perkembangan yang cepat, PT Pindad juga berhasil meningkatkan pendapatan dari Rp25 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp27 triliun pada tahun 2023. Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari pesanan sejumlah kebutuhan kendaraan tempur dan amunisi, baik di dalam negeri maupun sejumlah negara lainnya. Tim redaksi Fajar TV, Fajar Radio melaporkan.